Hai Hai masih diaguin mitra guys masih dikasih orderan grab food apakah ini waduh Sati Keladak bajet deh oke mau ditunggu Hai mantannya lumayan 9000 Oh belanjanya sampai 162 162 habis makan tadi saya hidupin Alhamdulillah mau bunyi ya Oke dah kita ke restonya restonya deket tinggal jalan kaki aja saya klas dulu Oke kalian bisa lihat langsung di layar ya sudah saya pick up antarnya ke daerah dersan dan di video kali ini saya mau ngebahas ini guys mungkin temen-temen yang di Jogja grab ya terutama grab itu kenal sama bapak-bapak yang pakai Mio J warna putih biru rumahnya Pak Peringan saya saya nggak nyebut nama ya pokoknya inisialnya itu jadi saya kemarin ketemu orangnya pas lagi jalan-jalan saya tanyain Pak nggak nge-grab lagi apa-apa lagi libur apa gitu ya Oh iya Pak lagi libur apa ya orangnya jawab Wah aku saya stahlerni Mas bahasa Jawanya kayak gitu jadi saya udah enggak narik lagi Mas itu istilah eh bahasa Indonesia nya kenapa Pak jadi sebelumnya itu dia libur dua minggu of setelah libur dua dua minggu dia on seperti biasa atau ya lihat map grabnya guys keren banget sekarang grab ada mapnya itu jalan itu makin keren aja dia hahaha kalau enggak ada orderannya enggak keren kayaknya disini guys saya disuruh naik dari tidak cek duduk pesannya kos apa tadi ya bilang ya Pak nonton naik aja ke kamar 109 ya ditaruh dirakse kita sobat kos homestay tersari pangur riban homestay Sari bangur riban diku yuk ccc tak cari dulu nee guys kulinya naik nih Hai tahu sampai berapa 109 Oh ya di sini 108 789 itu hai 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 taruh dirak di foto hai 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 Cekrik Hai greba hai 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 Terima kasih gitu ya nanti yang bahasnya kita lanjutin nanti Terima kasih banyak Pak sami-sami kita selesaikan Hai sembilan Rebu gantinya beli kilok tadi siang sembilan Rebu Hai klus keluar Hai cerita tadi ya melanjutin pembahasan nah tadi kan cerita kalau habis libur lama selama dua minggu setelah libur lama dia aktifkan enggak mau nyandrol guys sehari dua hari dia tetap on terus dikirain ya ordernya sepilah ya sudah satu minggu tetap enggak nyandrol guys alhasil dia marah tuh dia itu sampai ke kantor ya kantor grab Hai dia ke kantor grab tanya ke customer servicenya apakah akunnya itu bermasalah apa enggak kayak gitu Hai ternyata dari customer service bilangnya enggak ada apa-apa normal-normal aja hal hasil dia kecewa guys di on-in tetap di on-in kan habis dari kantor tetap enggak pecah guys Hai dia padahal udah tanya ini ketutup server apa gimana atau gimana padahal sebelumnya gacornya minta ampun kalian yang kenal mungkin bisa cerita bisa komen nanti di bawah Hai beneran gacor aku dulu pernah ngetem bareng itu dia nyantol duluan terus itu tiba-tiba Hai bahapuk kayak gitu ya padahal dulunya luar biasa gacor Hai alhasil dia marah sampai sekarang udah nggak mau narik lagi nggak tahu kabar terakhir itu saya ketemu itu satu minggu yang lalu ya udah nggak mau on lagi katanya udah mau narik lagi memilih cari pekerjaan yang lain nggak tahu udah kerja apa tapi itu bener-bener real ya cerita saya nggak bohong jadi satu minggu artinya berarti tiga minggu nggak pecah ya eh satu minggu ya berarti satu minggu ya Oh satu minggu nggak pecah jadi begitu ya kita bisa merasakan kita bisa tahu sulitnya Hai apa namanya menebak sistem Grab ya meskipun saran-saran Big Grab Academy dilakukan belum tentu kita bisa terjamin gacor guys bahkan itu orang yang dulu akunnya ampuh gacor pun sekarang tiba-tiba bisa tak gaku kayak gitu kan sulit banget ditebak nggak tahu kenapa enggak tahu penyebabnya apa padahal ini orang juga bapak punya ini cerita sama saya tuh kalau kalau dia itu hujan terus banget hujannya tuh lebat banget dia on bitin tetep aja nggak mau nyantrol tetep aja nggak mau nyantrol seriusan bilang kayak gitu banyaknya ke aku tetep aja nggak mau nyantrol meskipun hujan terus padal ditanya ke temennya itu orderannya sedang maut guys maut itu saking banyaknya orderan gitu penyebutannya jauh-jauh kayak gitu tapi punya akhirnya dia tetep enggak pecah tetep enggak bunyi kan luar biasa ya Oke ini sudah sampai rumah dan saya mau ngebahas lebih lanjut jadi tadi sering ceritanya sampai mana Hai jadi bapaknya itu udah ke CPS dan Hai sama aja hasilnya stradionin pun enggak pecah ya sampai hujan pun yang orderannya keadaannya maut seperti itu enggak pecah dan saya membuktikan sendiri saya tahu sendiri gimana jaman dulu itu bapaknya ini ngetem banget bareng sama saya di demangan guys yang mendemangan baru Hai mentem pasti tahu disitu ada jaman dulu banget itu ada zamannya oliv oliv lagi kenceng-kencengnya itu kenceng banget kemudian ada zamannya di balai Hai balai apa lupa paling hanya apa-apa lupa pokoknya disitu ada Resto kenceng banget habis itu ada lagi Hakata zamannya Covid Hakata itu kenceng banget juga pas dulu apa namanya pada ditutup di mall-mall kan pada namanya pindah di Resto itu itu kenceng banget bapaknya ngeri dapat orderannya itu temen-temen belum dapet dia udah dapet lagi pengantaran dia balik lagi udah nyanto lagi kenceng banget saya lihat sendiri itu tapi ternyata kemudian setelah off dua minggu ya dua minggu doang ya itu sampai bisa enggak dikasih orderan selama satu minggu alasin bapaknya udah enggak mau onbeat grab lagi tolong ya grab tolong diperbaiki sistemnya ini gimana saya enggak tahu kenapa apa penyebabnya gitu kali eh gimana ya kasih kisi-kisi yang jelas gitu kepada driver driver gimana caranya biar driver mau gacor kayak seperti apa kemudian Oh jika ada kasus seperti itu anyep yang seperti itu itu ya kasih penjelasan yang jelas gitu loh kadang emang customer service bahkan sana itu enggak enggak tahu apa-apa cuman enggak ada apa-apa normal aja gitu kan tapi seakan apa namanya dari pusatnya sistem itu memang bener-bener enggak baca gitu kalau kita tuh onbeat gitu kayak dalam jangka waktu tertentu akun kita tuh bener-bener gak dianggap gitu loh kalian pernah ngerasain enggak saya juga pernah ngerasain kayak gitu pas jalan grab jadi beberapa kadang cuman dibatesin sehari dalam satu minggu tuh cuman dapetnya itu sekitar 8-10 kayak gitu kok susah banget kenapa gitu tapi nanti di bulan berikutnya ternyata dikasih kenceng-kenceng teruskan kita habis itu terobat itu rasa kecewa terhadap grab yang di minggu yang lalu terobati di bulan yang sekarang jadi kenceng kayak gitu kan ordernya kenceng misalnya dulunya 8 dari 8-10 sekarang bisa 20-25 gitu ya kenceng banget Wah seneng banget deh wakuku bagusin ternyata besok-besoknya tiba-tiba blub Hai balik lagi guys turun lagi kayak dipermainkan gitu psikologisnya driver enggak tahu gimana saya saya nggak bisa memecahkan secara spesifik yang jelas aku akun akuning dewa yang oke banget digrep itu mereka kerjanya berani perih ya dari pra sering banget saya bilang di konten saya dari pagi sampai malam hari Hai tiap hari kayak gitu nanti bakal tetap bisa gacor tapi yaitu ada masa-masa dalam satu bulan itu tiba-tiba di minggu keberapa itu bakal ada susah gitu ada anyep gitu ya teman-teman ada yang bilang itu rollingan ada yang bilang itu pemerataan dan sebagainya saya enggak tahu tapi yang jelas di lapangannya seperti itu grab 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 saya enggak bisa enggak tahu lah makanya saya juga mewakili teman-teman gimana bisa terpublikasikan bahwa sistem grab tuh seperti ini driver itu bener-bener enggak enggak kemudian sejahtera enggak kemudian mudah mencari uang gitu loh jadi driver itu susah gitu jadi saya itu bertujuan untuk mempublikasikan menjelaskan kepada semua orang semua hal layak tidak hanya driver tapi kalau bisa semua orang baik customer maupun semua orang itu tahu Oh ternyata ojol itu beda-beda grab sama gojek ternyata beda sama maksim beda ada sistem yang mengatur ternyata beda pembagian orderannya gitu loh jadi mereka tuh enggak semena-mena ugut grab itu penghasilannya banyak enggak usah dikasihannya enggak kayak gitu kan bisa jadi saya bener-bener mempublikasikan secara terbuka melalui akun YouTube ini gimana biar orang tuh paham gitu maksud saya mungkin barangkali kalau saya yang punya akun bapaknya saya yang menjadi bapaknya itu mungkin barangkali saya bakal tetep onbeat dalam satu minggu tetep saya onbeat terus lama-lama nanti saya yakin tetep bisa nyantong meskipun nggak tahu harus menunggu berapa minggu bisa kemudian balik lagi bakal bisa cuman nggak nggak bisa dipastikan kapannya gitu mungkin bisa dua minggu tiga minggu ada ada kenaikan bisa nyantong tapi mungkin karena bapaknya sakit hati banget ya jadi kalau orang kalau udah biasa dimanja maksudnya dikasih kenceng sama sistem ses sekali dia gabluk dia pasti sering-seringnya langsung ngambek saya punya banyak juga temen kayak gitu jadi sehari bisa 25 25 20 30 kemudian bluk sehari nggak bunyi dia langsung pulang nggak ditunggu satu jam nggak bunyi langsung pulang udah nggak mau terusin itu ciri-ciri orang yang kemudian apa ya 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 habis dikasih enak kemudian ngerasain perih itu nggak mau dan ada lagi beda-beda ya driver ada yang dan yang pantang menyerah dapet berapapun tetep onbeat tetep muter-muter tetep ngetem meskipun sambil ngerintih gitu ya hatinya ya tapi tetep diusahakan gimana pun karena memang satu-satunya penghasilan itu itu gitu ya dan memang kalau yang apa yang kecewa kemudian nggak mau onbeat lagi mungkin barangkali dia punya penghasilan lain ada pendapatan lainnya ya bisa kita maklumi gitu mungkin seperti itu ya dari saya ya konten kali ini semoga kalian bisa mengambil manfaat dari cerita saya cerita bapak ini yang akunnya satu minggu tidak pecah itu ya jadi kalian bisa mengambil manfaatnya kalian bisa mengusahakan gimana akun kalian tetep gacor dengan trik-trik tertentu dan lain sebagainya dan bisa lebih legow bahasa jawanya legow ya bisa lebih nerima dengan keadaan sistem yang ada jadi nggak kecewa oh ya udahlah emang sistemnya kayak gitu gimana lagi ya kalau mau cari yang lebih ya aku harus kreatif harus mencari sesuatu yang baru atau mungkin kalau mau overtime nggak apa-apa misalnya saya target overtime dulu nggak apa-apa sakit-sakit dulu mengejar sampai 300 trip dulu yang tercatat di riwayat yang apa namanya ini plus itu misalnya udah 300 nanti saya bakal ngumpulin uang nyisain uang buat yang lain tak kumpulin terus uangnya nanti buat misalnya usaha kek atau mungkin buat apa kek yang sekiranya bisa buat cadangan misalnya nanti kita fisik kita udah nggak sekuat sekarang gitu loh ya gitu ya semangat temen-temen saya mengerti keadaan kalian bagaimana di jalan ada yang cerita meskipun udah abut banyak ada yang cerita susah banget saya ini saya juga baru tahu ya ada yang komen Bogor dari Bogor ya di Bogor itu cari satu minggu satu juta itu udah susah banget cuman satu juta satu minggu cuman satu juta mungkin itu hal kecil maksudnya jumlah yang kecil ya kalau di sana ya karena eh tarifnya lebih tinggi seharusnya kan tapi ternyata susah banget ya di sana ya saya baru tahu saya masuk lupa namanya mau saya lihat tapi apinya saya pakai rekam nggak usah ya pokoknya nanti saya tampilin disini nah itu ternyata seperti itu ya guys di mana-mana loh bahkan di Bogor loh lokasi yang termasuk Jabodetabek gitu kan ya ternyata mungkin barangkali drivernya rekrutnya rekrutmennya terlalu banyak juga gitu jadi pembagian orderannya itu bisa dibilang merata tapi aneh memang ada yang tetep gacor ya tapi mungkin karena ya itu tadi mungkin dia udah melewati ini trip yang banyak diatas 300 mungkin atau mepet-mepet 300 jadi dia riwayatnya kuat kenceng gitu ya apalagi udah lah ya nanti nggak selesai-selesai saya ngocehnya saya tutup dulu ya terima kasih sudah menonton channel saya semoga kalian tetap dibeli rezeki yang lancar apapun jalannya tetap semangat salam satu asfal teman-teman grab jangan menyerah selamat menyerah